Dulu ada masa dimana ketika masyarakat Indonesia sampai saking miskinnya, nggak punya kemampuan untuk beli baju, yang dipakai ya karung goni itu. Bahan goni-nya bisa terurai sih, karung ya. Begitu sampah keluar dari rumah itu selesai buka tanggung jawab kita. Setiap orang kan boleh mengambil inspirasi dari manapun ya, ya nggak apa-apa gitu kan. Ya eksekusinya kan pasti beda-beda gitu. Nama saya Felix Kris Nugraha di Omah Goni sebagai manajer operasional. Omah Goni letaknya di Jalan Parang Tritis No. 47 Yogyakarta. Omah Goni berdiri 2020. Awal-awal pandemi ya, itu kita mulai berdiri. Awalnya nggak di tempat ini, awalnya ada di Bantul di Mogiri. Dua tahunan di sana, kemudian setelah dua tahun baru kita punya toko di sini. Goni itu kan satu bahan yang unik ya. Kemudian memang ternyata juga kalau di kulik, bisa jadi banyak benda-benda atau produk-produk yang menarik gitu. Dan terutama ramah lingkungan. Karena sebenarnya misi utamanya kan kita pengen memperkenalkan ada produk yang ramah lingkungan bisa, harapannya bisa menggantikan kayak plastik gitu dan tas-tas yang ada sekarang dengan produk yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara lebih ke arah lingkungannya gitu. Mungkin nggak semua orang suka ya, karena image-nya selama ini mungkin lah Goni, karung, segala macem. Tapi ternyata memang kalau digali itu bisa jadi barang-barang yang unik. Entah produk yang full Goni atau kombinasi dengan misalnya kanvas atau batik atau fabrik lain, dan ternyata kalau dikombinasikan itu bagus. Siapa yang bisa pakai, sebenarnya semua orang bisa gitu ya. Dari mulai yang anak muda, ada produk-produk yang cocok dipakai anak muda, sampai mungkin yang untuk dewasa, seperti mungkin wanita-wanita karir itu ada produk-produk yang cocok. Even dipakai di seputaran rumah tangga itu juga bisa. Kayak bisa alas gelas, alas piring, itu banyak pilihannya. Tanamannya namanya biasanya dikenal tanaman rami atau serat rami. Kalau nama ilmiahnya itu Bumeria nitea. Dia banyak tumbuh masif di India, Bangladesh, di China juga ada. Kemudian setelah dari sana diproses dan banyak dikirim ke banyak negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Kalau Goni awalnya memang karung ya, karena kan kalau dulu memang untuk kebutuhan pertanian gitu ya, kemasan yang organik bisa dipakai. Organik tapi cukup lama gitu bisa dipakai. Awalnya cuma itu. Belum ada kebutuhan lain dipakai selain untuk memuat produk gitu ya, produk-produk. Barang-barang pertanian. Sampai akhirnya mungkin ketika orang kesini kan mulai melihat potensi lain dari Goni gitu. Jadi ternyata bisa. Saya juga pernah dengar dari orang tua saya, dulu ada masa di mana ketika masyarakat Indonesia sampai saking miskinnya, nggak punya kemampuan untuk beli baju. Yang dipakai ya karung Goni itu untuk pakaian zaman itu sih. Saya dengar itu saking mungkin zaman dulu mungkin ekonomi juga nggak bagus, zaman perjuangan jadi saking miskinnya, ya Goni jadi pakaian. Yang sekarang mungkin juga uniknya beberapa teman-teman yang ngontak ke kami juga nanya, kalau untuk Goni jadi bahan pakaian apa ya rekomendasinya? Karena kan ada beberapa jenis. Belum banyak yang tahu juga ya, kami akhirnya ngasih, oh biasanya dipakai bahan ini, tapi cuma kami ngasih disclaimer-nya adalah bahan Goni kalau langsung bersentuhan dengan kulit, nggak terlalu nyaman gitu harus ada lapisannya. Dan mungkin sekarang karena kreatif ya, jadi makin banyak juga mungkin desainer-desainer yang ingin coba nih memproses Goni bukan cuma untuk tas atau souvenir, tapi juga untuk fashion gitu istilahnya. Pertama kali itu produk kain lembaran tentu aja, kami jual setengah meter sampai satu meter sama pita. Ya pita Goni yang diobras pinggir dengan beberapa warna, terus dikombinasi pakai apa namanya renda, sekarang yang paling gampang, kemudian pouch. Jadi pouch-pouch untuk barang-barang kecil, sama untuk parfum kopi gitu. Jadi kecil gitu, cuma dikasih kantong Goni dan ada talinya. Ada beberapa jenis sih, jadi kami paling nggak punya 5 sampai 6 jenis, mulai dari Goni yang serapnya kayak rajutannya biasa, sampai yang mungkin ada motif, motifnya kan berbeda, motif anyamannya, sampai yang ada lapisan coatingnya, sampai yang ada lapisan plastiknya yang anti-air itu ada juga. Dari setengah aja dia hitungannya, karena kan udah kain lembaran gitu ya, roll-rollan, nah itu yang akan diolah jadi produk-produk as atau souvenir-nya. lokal ada juga, impor juga ada, tapi kebanyakan lokal juga sih. Kami ambil barang dari produsen di Bandung, kemudian dikirim ke sini, dan kita olah di sini. Udah lumayan banyak variannya, tas ada beberapa macam, ada yang wearable, selain tas ada topi, ke depannya mungkin nanti akan kita coba eksplor yang lain juga sih, lebih ke produk-produk yang unik gitu, karena ternyata memang peminatnya ada gitu, dan bukan cuma di Jogja. Kami sempat coba bawa ke Ubud, ke Bali, peminatnya juga luar biasa, karena banyak orang sih yang ngeliat kayak produk-produk unik, dan ramah lingkungan itu cukup diminati ternyata. Kami mencoba, walaupun memang susah ya, kalau misalnya mau 100% benar-benar ramah lingkungan, kami mulai dengan sisa-sisa produk, itu sebisa mungkin sampahnya kami minimalkan. Jadi kayak misalnya kalau ada potongan kain, kami akan coba olah itu, jadi lembaran-lembaran benangnya itu kita olah lagi, karena kan kita juga jual produk benang goni gitu ya, yang pendek-pendek untuk nemtek, kemudian juga kemasan, kami coba pakai kemasan plastik untuk pengirimannya itu, dari serat, apa namanya, bahan telo, jadi plastik ketela, itu kita pakai. Sejauh ini campaign di sosial media sih, kita selalu coba di lewat akun Instagram dan TikTok gitu ya, untuk bisa ngasih point of view yang berbeda juga, bahwa ada pilihan nih, nggak harus selalu kita milih produk-produk yang tidak ramah lingkungan, ada juga pilihan produk yang ramah lingkungan. Harapannya sih dari Omah Goni ini, kayak jadi satu pintu masuk aja, ketika mereka ngerti bahwa, oh kita punya pilihan ternyata, nggak harus selalu yang ini, ada juga pilihan yang lebih ramah lingkungan, dan lebih bertanggung jawab, pakai produk Goni misalnya, dan dari situ harapannya, makin terbuka lagi nih ternyata, oh bukan cuma Goni nih, ada jenis-jenis lain, atau pilihan-pilihan lain yang lebih bertanggung jawab untuk lingkungan. Itu kolaborasi, jadi ada komunitas Earth Tower di Jogja, dia komunitas sebenarnya di seluruh dunia ada, cuma di Indonesia ada juga, dan di beberapa kota. Nah kemarin, teman-teman dari Earth Tower collab sama kita, jadi bikin produk dengan brand Earth Tower, yang bikin omah Goni kemudian dipasarkan gitu. Memang karena kebetulan kami cukup kenal dekat dengan teman-teman Earth Tower ya, dan misinya sama juga, pengen coba memberikan alternatif barang-barang yang ramah lingkungan, karena kan mungkin daripada pakai tas yang berbahan plastik segala macam, kita coba memperkenalkan produk-produk Goni dengan brand Earth Tower ini sendiri, jadi kayak ya seiring sejalan lah, kita sama-sama saling mendukung gitu. Katakanlah kempennya sama misinya, sama tentang barang-barang yang ramah lingkungan. Sebenarnya kalau masalah sampah itu kan menurut saya, berhentinya harusnya di lingkup rumah tangga dulu ya, maksudnya karena mungkin selama ini, kalau kita bicara sampah itu kan, ya karena didikan dari 20-an tahun, begitu sampah keluar dari rumah itu selesai bukan tanggung jawab kita, karena sebenarnya tanggung jawabnya dari awal dulu, kalau dari lingkup rumah, misalnya kayak orang tua dan anak-anak sudah bisa memilah organik-nonorganik, yang organik mungkin bisa diolah sendiri, kemudian yang non-organik kan sebenarnya pilihan dari awal ya, kita punya pilihan. bahan goninya bisa terurai sih, sebenarnya kalau kita taruh aja gitu, misalnya kayak di alam gitu, dia akan terurai. Tapi kalau misalnya mau, apa ya, mengolah lagi ke bahan lain sih, monggo aja gitu, tapi kalau pertanyaan apakah bisa terurai, bisa. yang paling banyak itu masih kain, sebenarnya kain lembaran sih, jadi kayak meteran gitu cukup banyak yang beli. Kadang bisa sampai 10 meter, atau bahkan sampai satu roll, itu juga lumayan banyak yang cari gitu. Kebanyakannya online, karena kami kan online juga ada di marketplace, ya WhatsApp juga bisa dikontak, yang datang langsung ke toko juga ada, tapi mostly memang lebih banyak di online. Tergantung musim juga sih, kadang-kadang kalau misalnya kayak Agustus, itu banyak yang beli karung, 17-an kayaknya iya gitu. Terus misalnya kayak deket-deket ke musim-musim resepsi, kawinan tuh juga banyak yang beli buat souvenir, buat apa namanya, seserahan gitu, itu juga cukup banyak. Agak-agak amazed juga ternyata memang, ya itu tadi banyak, setiap hari ada aja di bulan-bulan, kayak Juli, Agustus nih lumayan. Setiap orang kan boleh mengambil inspirasi dari manapun ya, jadi ketika kita punya produk, kemudian ada yang mau beli lembaran, segala macem, ya gak apa-apa gitu kan, ya eksekusinya kan pasti beda-beda gitu. Yang bikin pede karena dia beda mungkin dari fabrik lainnya, gak biasa gitu. Dan menurut saya sih, ini masih apa ya, tahap-tahap orang mulai mengenal Goni, yang bukan cuma karung gitu. Jadi kayak beberapa tahun ke depan masih akan berkembang gitu, karena kan masih, apalagi di Jogja belum banyak, produk Goni ada, sudah ada, tapi mungkin belum cukup banyak. Jadi saya pikirnya prospek ke depannya masih akan bagus sih, dengan Goni ini. Dan mungkin gak semua orang bisa ngerti gitu ya, tentang Goni, tapi ada orang-orang yang memang suka, dan kalau cari produk-produk yang unik, ke Goni biasanya cocok. Ya bisa-bisa banget, open kolaborasi gitu, dari mana aja boleh, kita bisa diskusi lah, kayak kita gak saklek sih, harus gini, harus gitu, selama kita nemu jalan tengahnya, atau mungkin, oh oke nih bisa dieksekusi gitu kan, bisa dibuat prototype atau produknya, kita akan gitu. Mungkin jadi, ini ya, saya ngeliatnya beberapa itu, berpikir bahwa karena dia Goni, harganya relatif murah gitu, istilahnya kayak, alah cuman karung gitu, istilahnya kayak, ternyata setelah dihitung-hitung, ya mungkin bisa dibilang gak terlalu murah sih, karena kan istilahnya, fabriknya ini unik gitu ya, yang sering muncul tuh kayak, agak ini ya, gak terlalu murah ya, iya gitu, karena memang ada proses kreatif dibaliknya juga gitu, jadi istilahnya kayak, Goni ini bukan sekedar karung gitu, jadi memang fabrik yang unik, awetnya cukup lama, bisa sampai 5-6 tahun gitu, kalau dipakai dengan, dengan sewajarnya ya, itu bagus sih. Harapannya sih, kalau Omah Goni pengen jadi, itu tadi, tempat dari customer, untuk cari produk Goni, entah tas, karung Goni, atau mungkin bahkan yang cari, bahan Goni, meteran, itu bisa ke, Omah Goni, bukan cuma di Jogja, tapi juga mungkin Jawa Tengah gitu ya, kalau mau cari, silahkan bisa kontak kami, kami akan provide, dan bisa collab juga, kalau dari customer punya ide-ide, harapannya bisa brainstorm bareng gitu ya, untuk bisa bikin satu produk yang unik. Bersama, bermetamorfosa. Terima kasih sudah menonton!